hai 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 iya malam Om ketemu lagi kita ngobrol lagi kita soal masih soal sampah Om kita ngobrol malam ini melanjutkan apa yang sudah kita obrol di obrol-obrol sebelumnya ya Om ya ada beberapa masukan dari teman-teman kasih komentar itu dong tentang marine debris itu berdasarnya adalah tentang polusi di lautan gitu ya Om ya nah ini dia kasih kasih gambar ke saya nih ini terus saya share ke Om Iwan waktu itu ini diambil dari film Jaws kalau Om Iwan ingat dulu ada film Jaws terkenal sekali sampai ada sequelnya Jaws sampai keempat kalau nggak salah yang menggambarkan bahayanya hiu putih di film tersebut gitu tapi karena kita sekarang obrolan marine debris maka ini kayaknya cocok nih jadi yang ditakutkan sebenarnya sekarang bukan hiu putih tetapi adalah tumpukan sampah nih Om di lautan nih Om gimana kalau kita ngobrol kita kita mulai aja obrolannya untuk teman-teman yang ikutan ngobrol disini boleh kasih komentar atau kasih masukan juga kira-kira obrolan apalagi yang bakal merek untuk kita bawain supaya teman-teman bisa aktif berpartisipasi Om kita mulai obrolannya Om tentang marine debris Om seperti biasa kan Om Fredy bilang kita karena backgroundnya dulunya orang kantoran jadi kita ngobrol pakai presentasi ya Om ya mungkin hanya kita ini yang ngobrol pakai presentasi sosok ini banget sosok ilmiah banget tapi inilah makanya kita sebutnya kita ini obrolan santai tapi berbobot-bobotnya itu di presentasinya ini Om dengan data-data yang ini ya oke oke ini tambahan saya juga baru baca ternyata ini punya kontribusi ya 80% dari marine debris yang ada tersampal laut yang ada itu adalah plastik ya dan 100% dari plastik itu adalah kontribusinya fishing gear fishing gear ini yang gede ya yang gambarnya di bawah kanan ini yang ya 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 fishing gear itu maksudnya adalah jaring ikan ya Om ya jaring ikan ya nah sejarahnya karena dulu sebelum 1960 itu bikinnya dari tambang itu saya coba gali itu tali rami tali jut dan pada dasarnya itu nabati jadi dari pohon-pohonan sejak 1960 mereka temukan bahwa dari nylon itu lebih kuat bisa lebih heavy duty jadi ya nyland which is plastik ya nggak bisa dikompos ya memang dia memang kuat heavy duty dia juga kuat nggak nggak hancur-hancur tahan lama dan tahan lama tahan lama dan ya ratusan tahun dia terapung-apung yang lama-lama keluarkan makroplastik Nah itu jadi dia 10% dari kontribusi saking saking tahan lamanya sampai mengganggu kehidupan laut juga ya sampai mengganggu ekologi laut jadinya sama dengan tapi angka-angka angka-angka di atas itu yang 25 triliun makro mikroplastik floating in open Asia Ocean itu apa itu ya eh 80% dari total sampah di laut yang dibilang plastik itu kalau dia perkirakan yaitu 269 ribu ton dan 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 kalau mikroplastiknya yang yang jadi polusi yang jadi polusi itu sebenarnya mikroplastiknya ya jadi itu ada 25 triliun mak jadi jadi 25 triliun jumlah partikel makro dan mikroplastik yang serapung-apung di laut itu 25 triliun 25 triliun partikel dia bilang nggak kebayang 25 triliun partikel seberapa untuk laut kita seluas itu tapi ya sudah diambang berbahaya siap lanjut nah ini ini sebenarnya by region cuman saya nggak gedein ini ada region China Asia Selatan dan Eropa Amerika ya dia cuman nunjukin seluruh by 2060 itu produksi plastik itu di semua region naik dan total di dunia itu hampir tiga kali lipat by 2060 ini ini dia ya ini ini kan saya dapat dari OECD Green talks ya waktu saya ikutin nah kemudian dijabarkan dari dari segi region ini dari segi total sampai 2060 juga perkiraan pertubuhan yang recycle landfill mismanage dan segala macamnya kita lihat yang dua aja risai itu growing memang 17% tapi dari segi kontribusi by 2060 kalau kita lihat yang udah nggak ngejar ya nggak total nah yang kita recycle ini karena kita expose karena ini kan karena diharapkan dia bisa menyelesaikan masalah gitu kan ternyata ya ini kenyataannya yang di prediksi by 2060 ini akan terjadi yang kedua yang kita concern adalah mismanage kenapa karena mismanage ini kan potensi bocor ke laut ke laut dan dia bilang yang mismanage 22% sekarang by 2060 15% tapi kan tetap trendnya naik secara volume secara volume naik jadi sedangkan dia-dialah potensi potensi bocor ke lautnya tetap naik jadi faktanya kalau kita simpulkan mismanage kalau naik ya potensi leakage ke laut tetap naik yang poin kedua poin berikutnya landfill apalagi yang mismanage tidak menjamin supaya ke recycle ya dan keterbatasan daripada kapasitas recycle sendiri kesimpulannya nggak bisa ngandulin recycle deh untuk menyelesaikan masalah jadi close the tab adalah ada pilihan yang paling bijak ya itu kesimpulan dari baca modeling ini visual modeling ini ya walaupun itu pasti masih butuh waktu yang sangat lama ya Om ya untuk sampai ke arah bisa semua orang bisa menerima untuk close the tab gitu nah sementara sementara menunggu sampai dengan semua orang bisa menerima dengan bijak ya mengenai close the tab itu kan itu artinya semua plastik ditutup ya Om ya sehingga tidak ada lagi produksinya di stop gitu ya ya semua produksi di stop itu kan tidak semua orang bisa menerima itu dengan bijak juga belum tentu semua orang mungkin kita harus lihat juga dari sisi-sisi lainnya nah sambil menunggu itu ini yang sudah terjadi kan Om ya ini yang sudah terjadi jadi yang kita bisa lakukan adalah begitu ada sampah kita pengutin begitu ada sampah kita pengutin gitu paling ya Om ya saat ini kita menekan potensi yang bocor ke laut dengan cara gitu jangan buang sembarangan ya kita ingat juga di tayangan kita pertama kan Pak Sarir seorang ahli plastik temen kita itu kan juga udah komen close the tab ya maybe dia bilang kalau ada bahan penggantinya nah bahan penggantinya ini kan sekarang mesti dalam catch up juga berusaha ngejar dan udah ada omongan-omongan juga yang pesimis bilang bioplastik segala macam dikembangkan enggak akan ngejar katanya tapi ya jadi sepertinya ya mengurangi mismanage itu ya Om ya mengurangi mis apa istilahnya apa sih yang kecacaran itu bukan itu mismanage artinya mismanage itu yang enggak terkolek gitu ya jadi oleh pemda jadi kececaran di jalan yang kemana-mana kalau ya mungkin minimum masuk ke landfill minimum ya tapi kalau mismanage masuk ke landfill bener-bener kececaran dan kemana-mana gitu bisa masuk sungai dan dari sungai bisa ke laut ya Om ya mungkin mungkin sambil nunggu itu bisa dilakukan ya Om ya kampanye-kampanye mengenai perilaku memanage sampah dengan bijak gitu ya mungkin ini nanti kita bisa ada topik tersendiri mengenai perilaku membuang sampah perilaku littering perilaku bahkan membakar sampah kita bahas di topik sendiri di obrol sendiri nanti kita bahas tapi saya pikir itu ya yang bisa kita lakukan sambil nunggu sesuatu yang bijak yang bisa kita lakukan bersama-sama yaitu close to tap itu oke fakta lain lagi ya ini global situation dengan mengkhawatirkannya karena potensi naik dari 2060 sampai tiga kali lipat sedangkan faktanya ini situasi satu kita tahu wilayah-wilayah ini di savocated spots itu adalah wilayah-wilayah yang terperangkap ya ini saya ada petanya memang saya dari websitenya yang merah-merah ini menunjukkan daerah-daerah yang oksigennya sudah berkurang sehingga potensi dan sudah ditemukan di beberapa lokasi ikannya ngambang adalah oksigen konten di wilayah laut area tersebut berkurang dan fitoplankton yang fungsinya mengenerate oksigen pun mati gitu penyebabnya apa nah dia urutkan disini penyebab utama adalah climate change situasi sendiri yang kedua adalah polusi plastik yang ketiga ini polusi industri ya limbah industri jadi limbah industri itu itu udah ditaruh di posisi ketiga ya jadi yang masyarakat itu udah posisi kedua ya kita ingat waktu di obrolan pertama juga kan sungai citarum aja ditemukan sama dan tidak tidak lebih sedikit pada limbah industri dan polusi plastik polusi sama limbah industri itu punya hubungan kausal mistik ya dengan climate change mereka memperkuat climate change itu sendiri jadi ya snowball ya namanya apa ya berputar aja disitu ya efek makin gede efeknya kan dan sehingga makin cepat pertumbuhan area-area yang depleted oksigen ini kan kondisi kedua ya ini kita sudah mulai ingesting apa yang kita buang nih kalau si Prof. Dr. Susana dari Thailand waktu itu saya ikuti sebuahnya jadi udah dibuktikan di tayangan ketiga ya kita juga bahas Pak Mas itu dikoneka puas per 100 ml berapa mikroplastik yang sudah ditemukan gitu udah diukur ya ya udah terbukti jadi berarti udang ikan yang kita makan itu sudah mengandung mikroplastik dan dampaknya terhadap fisik dampaknya terhadap pertumbuhan biologis manusia itu di obrolan itu nanti kita bahas lebih detail apa dampaknya terhadap fisik dan kesehatan dan pertumbuhan biologis manusia itu juga dipaparkan oleh pertumbuhan global situasi yang ketiga kita udah sering lihat video ya yang penyu jadi korban ikan belibis burung belibis juga udah kemakan plastik gitu ya iya anjing laut ya anjing laut disini saya expose khusus tau kenapa karena saya temukan di sebuah site ya Nature solution for climate change paus ini binatang tak berdosa dan diciptakan Tuhan punya peran jadi karbon yang diserap oleh laut itu nempel di kulitnya secara alami dia kalau mau mati dia menenggelamkan diri ke dasar laut jadi karbon sink karbonnya sekian ratus meter di bawah dasar laut karbon sink jauh dari atmosfer kan jadi fungsi fungsinya dia yang diciptakan Tuhan nah ada beberapa fenomena belakangan kita lihat juga beberapa mereka bukan menenggelamkan diri tapi nyamperin manusia ini contohnya di film yang cuplikan dari film yang kita build kita cuplik di obrolan Sabot jadi seperti mendamparkan diri ya ya seperti malaikat gitu ya ya memang di di tugaskan nama Tuhan sebelum mati kamu kasih tahu dulu manusia kamu mati apa gitu kan perutnya di bedah ternyata perutnya 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 plastik istilah ya ya karena dia cara makannya kan gitu pelan-pelan berenang mangap gitu kan ikan-ikan kecil plankton-plankton masuk ke perutnya plastik juga masuk gitu lama-lama ya yang lainnya bisa dicerna plastiknya nggak bisa dicerna sampai dia mati ya ini korban dia jadi korban dan dikirim ke manusia beberapa sengaja mungkin tujuannya mau menyampaikan itu ke manusia oke kemudian satu hal lagi Asian framework Pomerang Debris ini Bangkok declaration sejak tahun ya 2019 ya jadi ya karena kita kebetulan tahu jadi kita berusaha nih masih upaya kita ya bahwa kita ingin semua framework ini ter cover di dalam tayangan kita tapi minimal yang saat ini kita fokus karena juga ada film itu jadi nanti tanda tanya film di Indonesia yang Pulau Plastik itu apakah mengacu ke sini karena framework ketiga ini public awareness ini dua poin gede misalnya komunikasi tentang impactnya dan informasi material ke publik dengan communication platformnya untuk sosialisasi nah oke kita ke sini dulu tadi data bahwa mismanage itu 22% tapi ini yang kita pernah pakai di tayangan pertama data ini di sumber yang berbeda dia bilang 32% dan whatever datanya disitu bilang 22% disini dikis aja udah 32% yang gila ya likisnya itu 75% itu yang kita baca dari laporan sintesis yang 2018 inisiasi dari Kemenko Maritim jadi gede gitu ya likisnya ya itu karena yang kita cerita buang sampah yang lain kita mesti cari sempas buang pasti kok lebih sempas oke balik lagi kalau kita mengekspos film inisiatif dari ya produsernya yaitu Kopernik dengan bekerjasama dengan jayasan akorubut bisnis kita udah pernah bahas jayasan akorubut ini juga yang men-sponsori Ngasmuriansyah dengan running tight campaign ya ya apakah ini memang mengacu ke SM framework apa bangkok diklarasi itu atau kurni inisiatif NGO kita nggak tahu karena kita lebih di pemerintah ya kalau yang bangkok diklarasi ini itu peranan ini peranan NGO yang kita lihat dengan tokoh-tokoh Prigiyari Sandi dan ada beberapa seri pulau plastik dan sebetulnya kita udah lihat itu menjawab framework 3 aspek A2 maupun A1 nya kenapa karena juga data-data saya dipaparkan di adegan pulau plastik itu yang saya lihat masuk ke ini cerita sebelum ke laut jadi sungai Kapuas dan sudah punya implikasi banjir ya kita bahas sedikit waktu di tayangan ketiga dan paling parah adalah sungai Cisadane ini diangkat di siaran TV tahun 2019 ya tumpukan sampah plastik yang selama beberapa puluh dekade mengalir melalui Cisadane di muaranya itu di daerah Teluk Naga itu mangrove mangrove nya berfungsi menahan dia jadinya supaya nggak sebagian besar ketahan nggak nyampe ke laut tapi mangrove nya jadi rusak jadi ikan segala macam juga pasti ya terganggu ya dan 2022 saya cari lagi kenyataannya ya yang di muara itu kan kita pernah baca memang ada ada sebuah ini yang mumpulin plastiknya bahkan di dijual yang punya nilai ekonomis dijual ke recycle yang ini ada yang udah ada upaya untuk bikin bricks ya ada sebuah lembaga lah ya yang saya sebagai asing yang lakukan itu itu yang di muara ya tapi penyelamatan mangrove nya gimana kita belum denger gitu tapi yang jelas salah satu dari lingkungan Teluk Naga itu ada anak sungai yang bermuara ke situ bermuara ke Teluk Naga namanya Kalimati nah kenyataannya 2022 masih diangkat Kalimati ini seperti ini situasinya udah kenapa disebut Kalimati akhirnya udah nggak ngalir kenapa karena bener-bener mati ya bener-bener matikan oleh sampah plastik 2022 kita nggak tahu semenjak diangkat CTV 2019 sampai 2022 apa tindakan yang nyata di Pemda kita nggak tahu ketika kita cuma ngelihat dari tayangan-tayangan yang dipapak diaya ini jadi ini sih udah mesti dikeruk ya mengerikan ya jangan sampai seperti yang obrolan kita di tayangan pertama yang kita bahas ya ada kabupaten di Jawa Barat di Sorong ke laut mungkin di Sorong ke laut udah harus dikeruk bener-bener karena nggak ngalir airnya gitu nanti bingung lagi abis dikerutus dibuang kemana terukannya itu bingung lagi nanti ya sementara mungkin ya sementara kalau saya berpikir sederhana ya di isi incinerate dibakar walaupun asal pembakarannya punya dampak lain lagi tapi tapi nomor satu kita menyelamatkan laut kita mungkin nggak bisa menyelamatkan udara atmosfer tapi menyelamatkan laut dulu ya paling nggak dampaknya ke laut lebih besar dianggap daripada yang ke udara di udara itu kan upayanya kalau sementara kita hutan-hutannya kita perbaiki kan orang bilang ini saya cuma dengar dari ahli yang ngomong ya net zero jadi kamu mesti kirim karbon ke udara tapi kamu punya hutan bisa menyerapnya dengan sehingga net zero katanya ya ini sih tapi ya pemikiran sederhana aja kita juga dengar omongan beberapa ahli ya sana sini nah kemudian kita expose tentang ya kita bahas di tayangan ketiga ya dengan tokoh Mas Muriancah itu ternyata di belakangnya memang KSL yang mendukung dan itu follow up ya jadi sebelum tanggal 7 September saya mengikuti briefingnya dan project managementnya yang melakukan briefing ternyata saya lihat angkatan laut lagi oh confirm ini bener-bener KSL kayaknya di belakang ini jadi memang rupanya dalam rangka ulang tahun TNI AL TNI AL yang ke 77 TNI AL itu ulang tahunnya setiap 7 September ya mereka memang melakukan kegiatan serentak yang saya berhasil dapatkan adalah kegiatan di Tancung Priok Jakarta 7 September ya ini ada fotonya mereka dengan berkeliling siduk itu rame-rame berapa kapal itu makanya berangkat dari ada kalayak juga yang ditawarkan kalau mau ikut ditawarkan beberapa kapal dan siduk-siduk itu kita milih tanpa pasir ya kan kalau di Mamuju yang terexpos adalah mereka bersihkan pantai ya yang sama 7 September itu jadi sudah dilakukan oleh Lanal Angkatan Laut ya Mudah-mudahan Kalimati dan Kampung Naga tadi eh Kampung Naga ya tadi namanya Teluk Naga sorry Mudah-mudahan Kalimati dan Teluk Naga tadi bisa tersentuh juga ya oleh program Lot Bersih dari Bapak-Bapak TNI AL ini ya saya cari data 7 lokasi yang ditakuan serpak itu dimana aja apakah Teluk Naga termasuk tapi kelihatannya Teluk Naga memang udah nggak mungkin dengan cara seperti ini Teluk Naga harus mesin keruk iya tapi dengan harus pemda yang dengan dengan kapasitas dan kompetensi semua pihak mestinya sih bisa dilakukan ya karena ini kan hasil dari tindak lanjut dari kesepakatan yang dibuat pada saat eventnya Solo Marathon itu tuh ya 16 Agustus yang di KLHK ya di auditorium KLHK Jadi menurut saya kalau semua pihak bisa terlibat sih bisa lah kayak misalkan dalam kesepakatan tersebut juga bisa melibatkan kementerian dalam negeri untuk bekerja sama dengan masing-masing pemda ya kan Om? atau juga dengan kementerian perhubungan gitu Om jadi misalkan feri di penyeberangan itu itu saya berapa kali ngeliat ada orang buang sampah makanan gitu ya ke laut karena memang enak gitu ya buang sampah di laut bebas karena memang tidak ada tidak ada tidak ada tidak ada himbauan tidak ada tidak ada tidak ada apa-apa gitu mengenai bahwa jangan buang sampah dan lain sebagainya mungkin hal demikian bisa dilakukan juga saya coba gali saya coba gali ya jadi memang Om Fredy bilang acara 16 Agustus itu kenapa coba ada KLHK ya jadi kita bertanya-tanya juga ya kalau kementerian terlibat bisa jadi muncul himbauan-himbauan di atas kapal feri di bus segala macam supaya tidak buang sampah plastik ya kalau terlibat mungkin kasus kayu kayak teluk naga itu bisa di drive kenapa? karena kita harapkan Mendagri bisa drive pemda gitu kan betul tapi ya kita berharap memang ada follow up-nya kenapa? karena saya baru menemukan website-nya website yang dibikin dengan tagline-nya ini TKN PSL jadi tim koordinasi penanganan sampah laut ini disitu saya lihat tokohnya ada beberapa dan disitu tokoh salah satu yang dipampang disitu adalah Menteri KLHK sendiri sama Pak Luhut seperti kita tahu nih Pak Luhut ini kan orang yang belakang disebut-sebut sebagai expert generalis banyak perannya kita berharap beliulah akan berperan mendrive yang kita omongin tadi tuh menhub mudah-mudahan mudah-mudahan sampai nih ke Pak Luhut ya mudah-mudahan Pak Luhut sikal bakalnya untuk mendrive apa yang kita omongin tadi tuh kenapa tidak terlibat kenapa mendagri minimal kita kita harapkan bisa mendrive pemda kenapa kasus yang udah gede kayak yang cerita di Bekasi di mana ya di salah satu Paukasa Jawa Barat itu sama di kasus di Teluk Nasa itu kan udah harus pakai kabar krup gitu iya kita harus bertindak sehingga budget apa enggak ya monggok inilah apa soalnya ke perintah pusat kalau kalau memang perlu membuat budget tapi kapal keruk udah harus turun gitu ya dan itu baru dua yang terekspos baru dua spot saya yakin di beberapa spot-spot daerah lain ada juga yang belum terekspos gitu ya Omnya ada ada di yang kita lihat aja waktu kita obrolan ketiga kan ternyata sekitar Wakatobi Taman itu Wakatobi kan ternyata wakatobi tapi ini orang masyarakat setempat masyarakat lokal punya inisiatif untuk pembersihan plastik sampai mangrove nya bisa di banyak tempat lah mangrove rusak oleh plastik itu bukan bukan teluk naga bukan satu-satunya ya tapi kita udah temukan yang lain tapi yang paling paling ternyata teluk naga itu makanya di ekos ya ya jadi lanjut Om waktunya mungkin harus dipercepat kita berharap aja dipampangkan di website ini ada tindak lanjutnya ya oke dan ini hanya meng confirm bahwa ujung-ujungnya buang sampah di jalan metering itu itu yang udah di datanya menyebutkan 95% dari kita buat ke jalan itu berakhir di laut itu udah confirm dan makin confirm kita makin yakin karena bukan cuma kita yang ngomong saya ngikutin webinar WTO recycling ini itu salah satu ahli yang memaparkan juga dia sebut waste generator poin nomor satu waste generator itu yang pertama disebut soal littering ya penutup saya cuma inget Om Freddy bilang di pantai-pantai di Bali itu rupanya sampah plastiknya kiriman ya ini ceritanya jadi dari jalanan masuk ke got ke sungai ke laut balik lagi ke pantai walaupun makan waktu dia memang punya laut itu untuk mengirim balik semuanya ke pantai jadi saya inget cerita pelaut Om Freddy mungkin pernah nonton filmnya atau denger lagu tapi saya pernah nonton film yang yang agak unik tentang ini jadi kisah cinta yang akhirnya dari ketemu itu jadi mereka ternyata melanjutkan gitu ya ya macam-macam lah film yang versi Wardournya oleh si Jackie Chan juga ada tapi yang jelas pelaut kalau tertapung-ampung di tengah laut di sekociknya kapal tenggelam ya upayanya yang paling gampang adalah bikin letter masukin ke botol buang ke laut karena satu saat akan masuk ke pantai laut punya mekanisme untuk mengirimnya ke pantai itu jadi diharapkan ada orang yang menemukan terus mencari dia menelamatkan itulah ceritanya jadi itulah ceritanya kenapa sampah-sampah kiriman dari Jawa itu mendapatkan damparnya di Bali karena mungkin kita tahu Bali adalah produsen sampah plastik ter paling banyak yang jangan-jangan jangan-jangan pantai-pantai di Bali tidak hanya digemari oleh wisatawan baik lokal maupun luar negeri tapi juga boleh sampah-sampah tapi ini ini mengingatkan saya akan satu hal bahwa memang secara alamnya apa yang kita buang akan kembali ke kita iya astaga ya kan Om jadi apa yang kita buang itu pasti akan kembali apa yang kita semai itu akan kita akan kita tuai juga begitu akan kita panen juga apa yang apa yang apa yang kita berikan itu juga yang akan kita terima iya kan seperti itu Om nah demikian pula dengan sampah apa yang kita buang itu juga akan balik lagi ke kita sayangnya belum tentu kita tapi bisa jadi orang lain gitu jadi nggak ada sambil menunggu hal-hal yang yang mungkin tidak mudah kita bisa jalankan yaitu closing the tab tadi yang tadi Om Iwan sarankan mungkin memang harus mulai dari diri sendiri ya Omnya mulai dari sendiri bahwa kita harus menyadari apa yang kita lakukan itu berdampak kepada banyak orang berdampak kepada lingkungan berdampak kepada makhluk lain bahkan gitu kalau kita ambil contoh-contoh kasus yang sudah terjadi gitu ya closing the tab itu Om satu kan closing the tab yang bertahap yang kedua kan yang kita anggap penting sejak obrolan pertama juga gimana sih stop littering perilaku littering itu kita bahas di mungkin di obrolan tentang perilaku karena kita udah lihat ada beberapa pendekatan kan ada yang dibawaan ada yang kasih insentif ada yang di pecutin kayak pemerintah Singapura gitu kan dan dan akan akan menarik karena kita bicara mengenai perilaku manusia gitu yang sangat kompleks ya manusia itu sangat kompleks karena misalkan kita berharap bahwa di perdesaan kita berharap bahwa masyarakat desa itu sangat bijak gitu dalam mengelola alamnya ternyata kita temui di beberapa desa orang-orang desa disana malah buang sampahnya tidak tidak tertata gitu ya karena kemasukan hal-hal modern kalau hal-hal plastik kalau misalkan waktu zaman dulu mungkin mereka buang menjadi pupuk gitu tapi karena masuk plastik maka mereka buang sesuai dengan dengan kebiasaan ya buang aja di kebon kalau zaman dulu buang di kebon jadi pupuk kalau sekarang buang plastik di kebon jadi plastik akhirnya dibakar saya suka menggunakan pupuk kompos bikinan tetangga ya jadi tetangga ini bilang oke sampah saya dibakar campur jadi ini silahkan aja jadi kompos saya lihat diantara yang mereka bakar termasuk plastik jadi mengambil kompos ya plastiknya itu dibakar masuk gimana plastik ini dibakar menjadi kompos gitu buat tanaman saya jadi inilah ya tidak pengetahuan itu yang saya bilang kitalisasi ini perlu untuk mungkin menambah pengetahuan kawan-kawan ini belum tahu dan tetaplah kampanye ya seperti dari obrolan pertama kita sudah sampaikan gitu ya bahwa kita sepakati juga bahwa yang kampanye mengenai bagaimana kita mengelola sampah mulai dari rumah gitu ya kemudian ada peraturannya ada regulasinya tapi jangan lupa juga dong ada penegakan regulasinya itu yang kadang-kadang kita lupa gitu saya jadi ingat kalau kita ngambil menghirus ya lanjutan para pejuang lingkungan yang kedua adalah mengenai perilaku manusia dalam mengelola sampahnya itu oke untuk sementara malam ini kita cukupkan segitu om obrolannya om ya kita ketemu lagi di obrolannya akan datang terima kasih tetap sehat om tetap semangat tetap kelola sampah dengan baik mudah-mudahan sampai ketemu lagi om sampai ketemu om bye